Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Sherlinda. Buku yang akan kakak bacakan kali ini berjudul Cepatlah Tumbuh, karya Francisca Emilia, diilustrasikan oleh Salma Intifadol, penerbit di Asia Foundation. Let's read. Apa yang salah dengan tanamanku? Batangnya kurus, beberapa daun menguning. Jangan-jangan tanamanku terkena hama. Sumi, tolong antarkan baju-baju ini. Pinta Ibu Oh, tanamanku harus menunggu. Aduh, sinar matahari seperti mencubiti kulitku. Sebaiknya aku bergegas. Ada tiga alamat yang harusku datangi. Hore, tujuanku tinggal satu pelanggan lagi. Bakinan, aku belum pernah ke rumahnya. Biasanya ayah atau kakak yang mengantar baju ke sana. Aku mempercepat langkah. Aku ingin segera kembali ke tanamanku. Tuh, salah satu roda keranjangku nyaris lepas. Saat aku mengencangkan roda... Hei, apa yang dilakukan anak itu? Lain kali hati-hati. Lihat, tanaman ini jadi rusak. Untung masih ada beberapa tangka yang selamat. Eh, bunga liar ini bisa supur tanpa dirawat. Mengapa tanamanku tidak bisa? Aku lanjutkan perjalanan ke rumah Bakinan. Nah, itu Bakinan. Ku serahkan tas berisi baju bersih lalu berpamitan. Tunggu, Sumi. Tolong sekalian bawa baju kotor ya. Kata Mbak Kinan. Eh, ada tanaman di pagar. Dari mana soalnya? Di lantai atas lebih banyak. Kamu mau lihat? Ajak Mbak Kinan. Tentu saja aku mau. Aku penasaran tanaman apa saja yang ada di sana. Wah, untuk apa sayur sebanyak ini, Mbak? Untuk dijual. Aku bertani sambil kuliah. Jawab Mbak Kinan. Bertani? Bagaimana caranya? Mbak Kinan pun bercerita dari menanam benih sampai memanen. Rupanya, Mbak Kinan tidak bekerja sendiri. Ada teman-teman yang membantunya. Sambil berkeliling, aku mengamati daun-daun dan tangkai tanaman. Eh, seandainya tanamanku juga sesubur itu. Mbak, aku juga suka bertanam. Tetapi, tanamanku tidak sesubur ini. Ajari aku, Mbak. Ujarku. Bagus sekali. Ayo kita mulai dengan menanam benih. Ajak Mbak Kinan. Gemburkan tanah. Campurkan pupuk. Aduk rata. Tanam benih di tanah berpupuk. Siram sehari sekali. Setelah tunas tumbuh, pindahkan ke pot yang lebih besar. Oh, berarti tanah yang kugunakan di rumah kurang gembur. Ini benih bayam dan pupuk. Cobalah menanamnya di rumah. Kata Mbak Kinan. Wah, beruntung sekali aku hari ini. Aku berterima kasih dan cepat-cepat pulang. Begitu sampai di rumah, aku langsung beraksi. Wah, aku perlu pot lagi. Aha, plastik bekas deterjen digunakan. Kupastikan semua wadah bersih. Tak ada bekas sabun. Setelah itu, ku tanam benih sesuai petunjuk Mbak Kinan. Selesai. Aku akan menanti benih bayam tumbuh. Semoga berhasil. Oh, tidak. Sungguh merepotkan. Aku harus memulai lagi dari awal. Ku tanam benih yang tersisa. Namun, bagaimana kalau kucing-kucing itu menjatuhkan pot lagi? Aha, tempat ini sepertinya aman. Semoga duri-duri mawar ini melindungi calon bayamku. Setiap hari, ku periksa benihku. Aku juga selalu ingat menyiram tanamanku setiap hari. Hingga seminggu, belum ada benih yang tumbuh. Saat ku rabak, tanah dalam pot terasa kering. Matahari memang sedang terik. Oh, ada cara membuat tanah tetap lembab. Aku pernah menontonnya di video bercocok tanam. Aku menunggu lagi hingga... Wah, benih bayamku tumbuh. Menanti benih tumbuh perlu kesabaran. Begitu tunas muncul, rasanya menyenangkan sekali. Senyumku mengembang seharian. Hari berganti, tunas-tunas mungil tumbuh tinggi. Daun-daunnya segar, siap untuk dipanen dan dinikmati. Saat dewasa nanti, aku ingin menjadi petani. Terima kasih telah menonton!